Yo, what's up dope, before you start this video, please give me subscribe, like, and comment, because if you do that, you support me as well, thank you, bye. Kalau kalian ngomong gitu, artinya kan kalian paham kan maksudku bakal ngomong apa, jadi, ya, di misi ini, kita disuruh untuk membunuh semua pasukan dari, alright, so, ya, aku sudah stress disini, ya, kan, stressnya bukan apa, guys, jadi, apa namanya, diKS terus, ya, kan, ini kita suruh bunuh semua musuh, jadi, tapi diKS terus, gak gila apa, sama temen-temen gak ada ahlak gitu kan, nah, ini, langsung intensif, yes, yes, aku baca di komunitas kayak gitu, biar gampang katanya, karena ini mapnya terlalu besar, dan terlalu barbar, dan banyak nih, bahan-banyak nih, tuh, lihat tuh aku, temen kita tuh berkeliaran gitu kan, jadi sebisa mungkin, tuh, dia tuh ngejar cepet banget, tuh, mampus, kamu, mampus, eh, nah, ini kita save, aku gak mau ulang, aku udah, aku udah 6 kali lu, ngulang disini lu, sumpah lu gak bohong lu, ya Allah, oh, padahal misinya gak begitu susah, sini bangun, soalnya ini kan Sakon Shima ini kan gak kayak apa ya, gak se-brutal siapa ya, dan aku keep knocking them down, sekarang ini kan sakon, pokoknya begitu aku ngokil musuh satu, aku save, kan, karena kalau gak gitu, ya, nanti, ya, kan kita udah main lumayan, ya kan, keep lining them up, dan aku keep knocking them down, Valor is a key virtue for any samurai, I should be your opponent, keep lining them up, keep lining them up, keep lining them up, keep lining them down, back home, sekalian yang KS tuh tidak berahlak, mungkin kita bisa mencapai kamp musuh utama dari garrison west itu bagus, Mori gak bergerak, jika kita kehilangan Eke, kita berkumpulkan, tanpa akhlak, tanpa ini gitu lho, berikan Mitsunari tidak ada peluang, kabayak hawa, ini sih enggak sih kayaknya, keep lining them up, and I'll keep knocking them down, an exemplary warrior, kenannya tak biarin, biar temen kita gak ngepush, ya kan, tapi kalau gak, tapi kalau gak diginin bahaya, nah jadi gitu ya guys, caranya ya guys ya, kalian ngekill 1, sebelum temen kalian mati, atau enggak kalian lanjutin, nasir, kalau gak begitu nanti, waduh, nangis cuy, kalau gak si all enemy ini, aduh, ngerepot dah, capek-capek dannya, udah 6 kali ngulang lho, gak boong lho, 6 kali ngulang lho, 6 kali ngulang lho, 6 kali ngulang, gila gak, ya kan, aduh, jadi harus bisa ya kan, kill all enemy dengan teman kita yang selama, begini begini kadang-kadang, kita tuh kayak telat, cat segitiga gitu udah kayak, aduh, okelah, okelah ya kan, yang terbaik, warisal yang terbaik. wakil murid yang terbaik. itu kayaknya, saya adalah kapal. terlalu banyak trupi yang terbuka di tengah. Aku harus menguruskan perangku Pembangunan Tengah yang memiliki keuntungan sekarang Harusnya aku pergi sekarang? Kepulauan kau, Kobayakawa! Kau belum memiliki pikiranmu? Kepulauan! Kepulauan pada Kobayakawa dari Mount Matsuo Kepulauan ini kita bunuh si... Magobe Fush Sini kamu, sini kamu, sini kamu Sudahlah begitu saja lah Kita rush atas Rush B, Rush B Aku mencari pada kamu Kobayakawa! Kenapa kamu belum bergerak? Hanzo, jika Kobayakawa mencari keuntungan kita, Jadi lebih baik aku save saja Karena si AK itu Aku... Aku... 5 kali main, 5 kali di KS sama dia Pasti dia saja KS Kadang-kadang KS sekali, kadang-kadang KS dua kali Haduh, capek cuy kalau dikitin itu Si AK yang monyet nam Lihatlah! ada yang mencari kemudian Aku mencari adaptasi Aku terus mencari kemudian Dan aku terus mencari kemudian Dan aku terus mencari kemudian Aku iki manyet nih Ya kan Tidak save dulu Dia itu sering banget KS cuy Sumpah gak boong Jadi jengkel aku Sudah belum sih Ya Ya Dapat save Aku dan zil Tidak ada anggur lagi. Dia berkata bahwa pekerjaan yang baik membuat waria yang terbaik. Kita akan berkumpul dengan Tokugawa sekarang. Baiklah, ini berkumpul dengan Tidak. Sakori, saya akan bernafasah tentangmu. Kebunan wurde dikongerti. Perkara saya akan berkumpul dengan Tidak. Kampungi saya akan berkumpul dengan Tidak. Anda bertanya adalah yang baik diogak membuat waria yang terbaik. Ia 3 kali saya dapat melihatnya. Ketika dia berjalan ke atas, kita akan naik ke atas karena Ina akan spawn di atas Ina akan spawn di atas Let's go, let's go, let's roll Sampai sini kan, udah tinggal lagi tiga officer gitu kan di KS itu kan gak masuk akal kadang-kadang cuy Defeat all enemy ya kan, defeat all enemy, defeat all enemy Cuman yang ke KS itu kadang-kadang gak punya akal sehat juga ya Akal sehat itu minimal Oh Oh Hmm Oh Oh Hmm Hmm Aku udah 6 kali lo Ini udah 6 Berapa kali aku ngomong ya Hu Emang gimana lagi? Emang begitu? Tuh, pengebelin Untuk aku yang ngekill Tidak tinggal si Tadagatsu fonda Dan membangun dunia berhormatan dan kemampuan Aduh Capek juga ya Tidak ada cara untuk melanggar kota ini Dan itu adalah kacau Tidak ada cara untuk menangis ini Dan itu adalah kacau Males banget ya kan Perasaan tuh gak enak, mending bisa save aja disini gue Gue kalo di KSnya cepet geraknya gitu loh Yes It is said the good officers make the best warriors Nah akhirnya ya Allah Ya Allah tuh guys ini Aku dapet tutorial di forum ya Caranya biar gak di KS itu ternyata Kita harus Intensive Jadi setiap kill intensif Supaya nanti Di KS itu kita bisa ngulang lagi Di KS yaudah kita loot lagi dari awal gitu Biar gak dari awal-awal banget gitu loh Memang katanya disini emang Kesusahannya emang Ini disini emang susah Katanya begitu katanya Di forum Jadinya ya Aku nyoba nih Ini udah kali Ini kali ke-6 nya loh aku nyoba loh Bayangin ke-6 gak Udah 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 Tumpen ya Tumpen ya kan ini penuh main dengan emosi jiwa ya kan Start Nah Namanya Wrecking Blade ya kan Kita cat aja Bagaimana caranya ya begitu ya kan Kill semua enemy ya Jangan sampai ada yang defect ke kita Atau gak Defect itu biarin yang penting kita bunuh semua musuhnya gitu aja yang penting sih Tapi aku harus aku sendiri gitu All right guys Kira sekian aja untuk part kali ini Terima kasih buat kalian yang nonton Dan sampai ketemu ya Di senjata keempat berikutnya guys So bye